Gubernur DKI Jakarta, Anies Waswedan, menyetujui tarif moda raya terpadu atau MRT tidak flat. Dipastikan tarif MRT Jakarta sebesar seribu rupiah per kilometernya dan dimulai sejak 1 April mendatang. Akhirnya tarif dasar moda raya terpadu atau MRT Jakarta fase pertama telah ditetapkan. Gubernur DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta telah mencapai kata sepakat untuk tarif MRT. Anies Waswedan menyatakan harga yang ditetapkan untuk MRT adalah seribu rupiah untuk satu kilometer. Nah, penerjemahannya memang bisa menjadi dua versi, karena itu tergantung versinya. Kalau dihitung per sepuluh kilometer, maka tarifnya adalah sepuluh ribu per sepuluh kilometer. Kalau diterjemahkan dalam bentuk rata-rata, maka delapan ribu lima ratus. Jadi kalau dihitung rata-rata, itu maka menjadi delapan ribu lima ratus. Jadi, nah padahal yang sebenarnya nanti akan dirasakan rakyat bukan sepuluh ribu, bukan delapan ribu lima ratus. Rakyat nanti akan tahunya adalah persis. Yang artinya, jika Anda naik dari lebak bulus menuju bunderan HI, harus membayar sebesar 14 ribu rupiah. Sementara harga paling murah adalah dari bunderan HI menuju duku atas seharga 3 ribu rupiah. Tarif MRT tidak flat dan bergantung pada tap-in dan tap-out pada stasiun yang sama, dan akan bertambah 1 ribu rupiah untuk setiap stasiun berikutnya. Untuk MRT Koridor Utara-Selatan fase pertama ini terdapat 14 stasiun pemberhentian. Dengan harga terpadu ini, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan subsidi sebanyak 65 ribu orang perharinya, dengan jumlah subsidi sebesar 21.659 rupiah per orangnya. Sebelumnya, dalam rapat gabungan pembahasan besaran tarif MRT, diputuskan tarif MRT rata-rata sebesar 8.500 rupiah untuk trek sepanjang 14,7 km. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.